Intro 1002,6 FM Satu kata berubah kena pasti selalu di hati Saba Sara FM masih disini ya Ada Ismi dan juga Pak Raja Ritonga ya Dan kita masih mengulas tentang Menggapai Ridho Allah di bulan Ramadan ini Dan seperti tadi nih Saba Sara FM Sudah dijelaskan juga bagaimana Ridho Allah Bagaimana macam-macam Ridho Allah Dan mungkin ada sedikit pertanyaan nih dari Ismi Pak Ketika kita melakukan amal soleh ini Dan tentunya kita mengharap Ridho Allah gitu Kita mengharap Ridho Allah Apakah boleh gitu kita mengharap Ridho Allah Ataupun surganya Allah gitu Apakah itu sama dengan Ridho Allah Dengan surganya Allah itu Pak Begini Kita memang memastikan bahwa Apapun yang kita lakukan itu harus Lillah Artinya mengharap Ridho Allah gitu Kalau misalkan kita beribadah Berarti itu ada muncul keikhlasannya Ikhlas berarti Artinya Berarti kita Ridho beribadah itu Dan otomatis Allah Ridho juga Nah kalau misalkan Orang beribadah karena mengharap Surganya Allah juga gitu kan Sebenarnya tidak salah Hanya saja itu Hal yang sangat kecil gitu loh Allah itu kan mahaluas nikmatnya Dan salah satu nikmatnya Allah itu ya Surganya Allah gitu kan Sehingga Nikmat yang tertinggi itu sebenarnya Kalau dijabarkan dalam Hadis itu Bukan hanya surga Tapi bisa melihat Allah gitu Itu puncaknya gitu kan Makanya ibadah itu Lillahi ta'ala Ujungnya setiap kita mau sholat kan Lillahi ta'ala Mau niat puasa kan Lillahi ta'ala Berimpang bersedihkan juga Lillahi ta'ala ya Selalu ada Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Nah disitulah muncul Keikhlasan itu Keridhoan itu Dan otomatis Allah pun Ridho Kalau Allah sudah Ridho Lagi-lagi Apapun Yang kita minta gitu Gak hanya surga Gak hanya surga Surga itu ya Salah satu nikmat yang Allah berikan kan Masih banyak nikmat-nikmat yang lain gitu Jadi Ibadah itu harapannya memang Murni Lillahi ta'ala Itu yang lebih pas gitu ya Itu yang lebih pas Kalau misalnya kita bertanya nih kira-kira Ketika kita beramal saleh Mengharapkan Ridho Allah itu Lebih tinggi tingkatannya gak Daripada ketika kita Beramal saleh Hanya mengharapkan surga gitu Iya Otomatis Ketika kita beribadah Mengharap Ridho nya Allah Lillahi ta'ala itu Itulah puncaknya memang Berarti kita bukan karena Mengharap yang lain-lain ya Iya Karena sekali lagi Orang masuk surga pun sebenarnya Bukan karena ibadah dia Tapi karena Ridho nya Allah Rahmatnya Allah gitu kan Iya Kalau Allah Sudah Ridho Sudah Ridho Allah berikan dia rahmat Ya bisa dapat surganya Allah gitu Jadi Lagi-lagi Orang Masuk surga Bukan Karena ibadahnya dia Gitu loh Tapi karena Ridho nya Allah Karena rahmatnya Allah Nah itu Nah atau mungkin Begini Mungkin ada yang bertanya-tanya ya Kenapa kita harus Menggapai Ridho nya Allah ini Gini kan Iya Jadi harus kita sadari bahwa Dengan mendapatkan Ridho nya Allah itu Otomatis kan Allah bersama kita ya Ini mungkin sekilas saya Mengulas Mengulas lah sekilas terkait bagaimana Khususnya di bulan puasa ini Mariam dulu Siti Mariam Ibunya Nabi Isa Ini kan Allah perintahkan Mariam ini puasa Bicara Supaya bisu gitu kan Artinya kan dia ini Allah sampaikan firman Bahwa dia akan hamil Dan dia akan punya anak Dan anaknya ini adalah Anak yang istimewa gitu Iya Otomatis kan dia bertanya-tanya Anna yakunuli Kalau bahasa Arabnya Dalam Al-Quran Anna yakunuli gulam Bagaimana mungkin saya dapat Bagaimana mungkin saya ada Punya bayi gitu kan Iya Sementara Walami yang sas ni basar Tidak ada Berhubungan dengan siapapun Maksudnya belum menikah Iya Tapi Allah Yakinkan bahwa Anak ini akan menjadi Orang Yang betul-betul hamba Allah Orang-orang yang baik Dan dia ini adalah disebut Firmanya Allah Kemudian Mariam Ridho Kalau sebenarnya kan Kalau ada perempuan Hamil Kan haib ya Iya Dan mustahil juga terjadi Dan mustahil terjadi Gitu kan Tapi Mariam Dia Ridho itu Lalu Apa yang Allah sampaikan kepada dia Inni nadartul rahman Sampaikan bahwa Kamu sedang bernajar Berpuasa Bicara Tidak berbicara Dengan siapapun gitu kan Itulah syaratnya Jadi intinya puasa Puasa bicara gitu Ketika dia melakukan Apa yang Dikehendaki Allah Dan dia memang puasa Tidak bicara Setelah dia melahirkan Anak itu Orang kan bertanya-tanya Siapa ayahnya Iya kan Iya Dia diem Lalu Allah memberikan Mu'jizat Bahwa anak itu Bisa berbicara Menjelaskan bahwa Siapa dia Dan apa yang Ia akan Ia Misi yang akan Ia bawa Akhirnya Permasalahan yang Dihadapi Mariam kan Ada solusinya Dia tidak perlu Menjelaskan Anak itu siapa Tapi anak itu sendiri Yang menjelaskan Dia siapa ya Iya Nah ini Karena Mariam Ridho tadi Dengan Kehendaknya Allah itu Allah Berikan jalan Semua masalahnya Akhirnya Tidak ada Kesulitan-kesulitan Yang dihadapi oleh Mariam Gambarannya Begitu Jadi kita pun Ya seperti itu Lebih kurang Kalau kita ridho Allah akan Memberikan jalan Kepada kita Iya Itu sedikit Bukti ya Kepada kita Bagaimana ridho Allah Dicerita di masa lalu Iya Iya di dalam Al-Quran Dikisahkan demikian Iya Dan Ini sering juga Kita dengar nih Pak Ketika Orang tua Ridho Ridho Orang tua itu Ridho Allah Iya Itu sebenarnya Apakah kita harus Benar-benar Mengikuti apa yang Orang tua kita Perintahkan Iya Atau mungkin Kalau sudah Kita lihat ya Itu menyimpang Kita Coba untuk Tidak mengikutinya Itu apakah itu Salah satu bentuk Kita tidak Menerima Apa namanya Kayak kita tidak Mengharapkan ridho Allah Iya Iya Jadi Ada penjelasannya Sebenarnya Kalau kita Baca di Tafsir juga ya Bagaimana Bahwa orang tua itu Memang derajatnya Sangat Luar biasa ya Iya Sampai-sampai Misalkan Surga kita Di bawah telapak kaki ibu Gitu ya Tahta Aku damil Ummah Artinya apa Bahwa Allah Memang Ridho nya Allah itu Tergantung Ridho nya orang tua Gitu Ridho Allah Fi ridho al walidain Dan Kalau kita teruskan Wasukhtullah Fi suktil walidain Dan murkanya Allah itu Tergantung murkanya orang tua Gitu kan Nah Makanya memang Kalau kita lihat Ini sebenarnya fakta Banyak-banyak kita temukan Dalam kehidupan kita Sehari-hari tuh Iya Ada anak yang berbakti Ke orang tuanya Biasanya Rezginya lancar Itu kan Iya Sering Ada anak durhaka Kepada orang tuanya Ya kita lihat juga Rezekinya Sempit gitu ya Ekonominya Murad marid Dililit hutang Dan lain-lain gitu kan Iya Karena memang Itu nyambung Kalau orang tua Ridho Allah ridho Gitu kan Namun Apakah semua Yang di Dalam artian Semua yang disampaikan Atau yang Diharapkan orang tua itu Harus kita lakukan Ini ada penjelasannya lagi Bahwa Selama Tidak Melanggar Syariat Kita Di pembahasan terakhir ini Mungkin ada Pesan untuk kita nih Pak Untuk Terus mengharap Ridho Allah Khususnya di bulan Ramadan ini Apalagi Di bulan Ramadan ini Kita Punya Banyak kesempatan Untuk terus Melakukan ibadah Ibadah Ataupun amalan-amalan Yang Yang Pastinya kita selalu mengharap Ridho Allah Iya Jadi Momentum Ramadan ini Sebenarnya Peluang kita Yang Ini ya Yang sangat besar Untuk menggapai Ridho Allah Jadi Konsepnya Bahwa Di awal tadi Saya sampaikan bahwa Secara Umum Menggapai Ridho Allah itu Dalam lingkup Amilus sholihat Semuanya Amalnya itu harus Yang baik-baik Gitu Dan di bulan Ramadan ini Hal-hal positif Yang kita lakukan kan Dilipat gandakan ya Luar biasa Ibaratnya Bihos lah Amalan sunnah itu Dia dianggap Kayak parido Kayak yang wajib gitu Kita melakukan amal sunnah Tapi itu Dihitung sebagai amal wajib Dan Amalan wajib Dilipat gandakan Nah otomatis Ini akan mempermudah kita Menggapai Mencari Atau mengharapkan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Nah Jadi dengan alasan Bahwa Kita ini Sesungguhnya adalah Makhluk yang Mempunyai banyak masalah Kita adalah Makhluk yang Banyak dosa Kita adalah Makhluk yang Bukan yang Betul-betul Taat kepada Allah Bulan Ramadan ini Demi tujuan Ridho Allah Amilus sholihat Lakukanlah kebaikan-kebaikan Puasanya Tarawihnya Memberikan Bukaan kepada orang yang Berpuasa Kemudian Tadarus Kurannya Nah otomatis ini semuanya adalah Bagian dari amilus sholihat Dan akan Ya harapannya Kita lakukan dengan ikhlas Otomatis Allah akan meridhoi kita Lebih kurang ya Seperti itu ininya Momentum di bulan Ramadan ini Terima kasih banyak Pak Sudah berkenan hadir disini Dan membantu kita Memperkai ilmu kita Khususnya di bulan Ramadan ini Dan terkait dengan topik Yang sudah kita bahas di hari ini Tentang menggapai Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan ya Semoga kita Sahabat Sarafam semuanya Mendapatkan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Amin Di bulan Ramadan ini ya Sekali lagi terima kasih Pak Ya sama-sama Dan buat sahabat Sarafam semuanya Terima kasih juga Sudah stay tune terus Disini di program acara safari Seperti informasi Ramadan hari ini Dan jangan kemana-mana Sahabat Sarafam Tetap bersama kami Di Radio Starafam Program spesial Yang kita hadirkan Spesial Ramadan Terima kasih telah menonton!